Halo teman-teman semua apa kabar, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Kali ini saya akan memasang IP camera ya teman-teman Sebelum kita pasang, ini akan saya setting dulu di rumah Jadi biar kita tahu bagaimana cara men-setting ya Smart Indoor PTZ IP Camera ya merek Bardi IDR PTZ ini ya Oke kita buka dulu isi dari paketnya ini apa ya teman-teman Kita buka dulu Oke ini ada microSD, jadi saya beli paket bundling, ini sudah ada microSD 64GB Oke kemudian ada api kameranya, ada api kameranya, ini api kameranya seperti ini modelnya teman-teman ya Saya lihat isinya seperti apa ya Oke Nah disini ada untuk power ya Nah sepertinya kalau disebelah sini ada untuk MicroSD Sama tombol reset ya, microSD dan tombol resetnya ada disini Oke teman-teman ya Oke Kemudian seperti ini kameranya Kemudian ada apa aja ya disini Boxnya, ada adaptornya ya Adaptor dan ini dia kabelnya Kabelnya dan adaptor Kemudian ini ada bracket ya untuk mounting di tembok ataupun di pelafon ya Ini mungkin lebih ke pelafon ya Tetapi nanti kalau misalkan pada saat pemangsangan itu agak kesulitan ya Mungkin bisa dibantu dengan bracket bahan ya Itu biasanya saya menggunakan L-claim ya Supaya nanti bisa dipasang di tembok Ini lebih ke pelafon teman-teman ya Di atas pelafon Oke ini ada untuk resetnya Dan ini paku teaser ya Dan skopnya untuk pemasangan atau mounting di atas pelafon ini lebih ke atas pelafon Jadi kalau misalkan nanti agak sedikit di atas pelafon bisa ditambahkan bracket L ya Oke Nah itu memang teknik di lapangan ya nanti ya Jadi yang akan kita Video kan ya ini mungkin sampai pada settingan bagaimana kita men-setting api kamera ini di handphone kita ya Supaya bisa dimonitoring ya menggunakan HP Baik ya kita mulai untuk memasang ini dulu ya Lebih dahulu akan kita pasang di listrik dulu ya biar kita bisa settingnya Oke itu sudah ketinggalan satu lagi teman-teman ini ada buku panduan Nah ini dia ada buku panduannya ya Nanti kita bisa lihat bagaimana cara settingnya disini ya Jadi bisa dilihat bagaimana cara settingnya ya Apa yang ada di dalam buku Kali kotak ya deskripsinya Kemudian cara pemasangan Nah ini dia cara pemasangannya lebih di atas pelafon ya teman-teman Kemudian Disini untuk menghubungkan ya menggunakan iOS atau Android Jadi sudah ada aplikasinya tinggal di scan Ya ini menggunakan 2,4 GHz ya Jadi tidak menggunakan 5 GHz untuk wirelessnya Jadi ini butuh bantuan router ya Untuk komunikasi antar handphone dengan kamera Ini butuh bantuan router ya dengan 2,4 GHz Oke Ini langkah-langkahnya ya untuk proses registrasi Jadi setelah diinstal registrasi terlebih dahulu ya Kemudian verifikasi Dan Konfigurasi untuk menambahkan alatnya Ya kemudian disini ada Bagaimana menambahkan device ya Ini untuk wirelessnya ya 2,4 ya Dan nanti Bisa menggunakan scan ya scan per code Atau ada beberapa inline ya sebetulnya Ada beberapa cara lain Pastikan routernya menyala ya Kemudian nanti Bukan kameranya bisa masuk Kemudian ada pengaturan Bagaimana cara pengaturan ya Kemudian ada Fungsinya ya Pantil, video flip, tesi gerakan, merekam, siang malam, auto tracking dan seterusnya Oke ya ini untuk buku panduan Jadi teman-teman yang ingin memasang ini Jadi gak usah khawatir ya Jadi bisa Membaca buku panduan sebelum Memasang atau men-setting api kamera ini Oke tapi jangan khawatir Ini akan saya tunjukkan Bagaimana cara Men-setting api kamera berdiri Oke ini saya colok dulu Ke colokan listrik ya Ini sudah ada power Ya saya colok Kalau nanti aja deh ya Kita buka aplikasinya dulu Atau ya Buka aplikasinya dulu deh ya Oke saya kembali ke Aplikasi Baik, baik teman-teman Nah sekarang kita di layar HP ya Nah di layar HP ini Akan saya tunjukkan Bagaimana Menginstall ya Menginstall Aplikasi Berdidu Ya jadi bisa kita Menggunakan QR Code ya Oke saya bisa Menggunakan QR Code Saya pakai QR Code ini Yang Dari ini Ya dari Apa namanya Buku panduannya Ini Jangan sampai ini ada dua pilihan Ya ada Untuk yang Apa namanya Android Dan Nah ini kita lihat dulu Itu bener Nah itu yang Apple ya Jadi jangan Ambil yang Apple ya Teman-teman Coba kita lihat Kalau saya buka Ini saya Contohkan Ini saya ambil yang Apple Dan Harinya ke Apple Ya jadi jangan Ya jadi jangan Oke kita Back lagi Jadi agak kita Lipat ya Supaya Nanti yang Yang Android Nah ini yang Android Harusnya yang Android Nah Oke Ya ini Di Android ini Jadi di Apa namanya Di Playstore Oke ini Di Playstore sudah ada Kita install Oke Sudah di Smartphone Kita install Sekarang Oke Ya ini kita buka Sudah terinstall Sudah terinstall Untuk Buar di Smartphone Ini Ya Kebedakan Preparasi Kita setuju aja Oke Kemudian kalau yang sudah punya akun Boleh masuk dengan akun yang sudah ada Atau daftar Ya Jadi kalau misalkan kita belum punya Kita daftar terlebih dahulu Misalkan ya Daftar Daftar Untuk regionnya ya Indonesia Email Misalkan saya pakai email yahoo 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 .go.id Oke Saya setuju Dapatkan kodeifikasi Nah Kita harus Mengambil Atau Melihat kodeifikasi Di email kita Ya Jadi Kita buka emailnya Nah Ini sudah ada Infobardi.go.id Nah Ini sudah ada Ini dia Nomor registrasi kode kita Kita bisa Copy Atau salin Coba kita paste di sini Tempel Nah Ini sudah Sekarang Kita Menyetel Kata Sandius 6-20 Karakter Dengan Mixed Letter And Number Jadi Kita bisa Menggabungkan Minimal 6 Ya Misalkan saya pakai Password Oke Ya Saya buatkan passwordnya Ya Oke Selesai Passwordnya Sudah saya buat Dan Ini Sudah Tinggal To Go To Up Ya Go To Up Nah Ini dia Aplikasinya Ya Oke Aplikasi baginya Tambahkan perangkat Di atas Ya Kita mengerti Oke Jadi ini masih kosong Belum ada perangkat Jadi kita disuruh menambahkan perangkatnya Oke Langsung aja Dari sini bisa Dari atas Dari tengah bisa Atau atas Atau atas Atau atas aja deh Kita diakses Atau diizinkan Continue Berarti kita Izinkan boleh Izinkan Hanya saat Oke Kemudian kita Pilih Service apa Yang akan ditambahkan Disini Nah kita Itu ke security Ya Di sebelah kiri Security Kemudian IP Camera Indos Nah Ini dia Ini ada beberapa pilihan Ya teman-teman Disini Ada Ada pake QR code Ada mode AP AZ mode Dan cable Oke Mungkin kita cari Yang paling Atas Pake QR code juga boleh Nanti Yang teman-teman bisa mencoba Untuk mode AP Atau AZ mode Atau cable Oke Kita pakai kode QR aja Ya Kemudian berikutnya Atur ulang perangkat Perangkat Jadi minta di reset Ini Kalau misalkan perangkatnya Itu Memang belum Dalam settingan awal Silahkan Kalau mau di reset Kita reset dulu Langsung saja Berikutnya Atur ulang perangkat Eh Indikator Will Plus Harus Seperti ini ya Gedip-gedip Nah ini sudah Perakannya sudah Gedip-gedip Kemudian Make sure Indikator Expressing Quickly Ini kita cek Lati-checkmark Baru kita pilih berikutnya Kemudian pilih Wifi yang akan kita gunakan Atau router yang akan kita gunakan Ya Kemudian ketikan kata sandinya Kemudian pilih berikutnya Ini Wifi atau router yang kita gunakan untuk menghubungan antara CCTV dan handphone Ya Kemudian next Nah ini kita harus scan ya Please scan the QR out from 15-20 cm Jadi ini di scan ke kameranya ya Teman-teman ini Ini sudah mungkin tidak kelihatan di video Saya scan kan kameranya ke QR code-nya Ini QR code ini Nah sudah bunyi tung-tung-tung Kemudian pilih akhir ROM Kemudian dia akan mencari kameranya Ya Menambahkan perangkat Nah kita tunggu sampai selesai dia menambahkan perangkat Pastikan perangkat dihidupan ya Pastikan perangkat dihidupan ya Pastikan perangkat dalam keadaan baik Ya Oke Nah kalau sudah selesai Pilih selesai Nah ini kita bisa mengetesnya Ya Tes hasil kamera yang sudah kita tambahkan Next Auto start party Ini boleh di next ya silahkan Nah ini nggak usah nggak apa-apa sih sebenarnya ya Ya down aja Seperti usage ya Kita pakai udah down aja ya Nah ini Sudah langsung masuk kameranya Nah ini sudah terlihat ya Ambilan dari kamera Ini bisa digerakkan ya Ke kanan atau ke kiri Nah ini Ke kiri ya Kemudian ke kanan ya Ke atas Atau ke atas atau ke bawah ya teman-teman Ini ke bawah Ini ke atas Nah jadi Kita bisa menggunakan Screw Atau menggunakan Ini ya Touchscreen Ya Oke Jadi ini banyak fiturnya Teman-temannya Saya akan nanti bisa yang Untuk mengeksplore fitur-fiturnya Ini beberapa fitur yang nantinya bisa teman-teman lihat ya Bagaimana membalik layar dan sebagainya ya Ini bisa dicari Di beberapa Misalkan di atas Di sini ada titik tiga itu Ya Ini ada pengaturan Ya Pengaturan untuk Apa namanya Semacam ini ya Dari atas ada informasi perangkat Tandar pintar dan otomatis ya Pengaturan dasar Ini ada pengaturan dasar ya Ini ada pengaturan dasar ya Atau putar layar nih Penting banget putar layar Kalau kita menempatkan di atas plafon ya Ini biasanya yang kita cari ya Putar layar ternyata ada di pengaturan dasar Jadi kalau putar layar ini akan berpengaruh Layar itu akan berbalik ya Jadi akan berbalik Dan gila Ini akan saya balik taruhnya Ya Ini kalau misalnya taruhnya di plafon Nah ini baru-baru Nah itu putar layar ya Penting banget teman-teman ya Untuk layar ini Supaya kita bisa Membalik posisi dari Kamera ya Supaya Dia di bawah ya Kepalanya Kalau kepalanya di atas Ya itu Kita taruh di atas meja Ya itu kan Terbalik seperti ini Nah Jadi kalau Kita naruhnya di meja Enggak perlu diputar ya Seperti yang di settingan dasar tadi Ya silahkan nanti Itu tergantung kebutuhan ya Untuk settingan dasar Ternyata posisinya Jadi pengaturan fungsi dasar Maaf ya Putar layar ini ya Terserah nanti teman-teman Mau diputar layar atau tidak Kalau kita naruhnya di atas lapon Berarti harus putar layar Oke Ini kita posisinya Di atas Lantai Jadi saya tidak putar layar Oke Ya ini cara settingnya Dan yang lainnya Nanti bisa teman-teman Explore sendiri Nah baik teman-teman Ya ini tadi sudah saya coba Tunjukkan kepada teman-teman semua Bagaimana cara setting Aplika merah Merah Berarti ini Ya Itu saja video dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk Subscribe Like Comment and share Apabila video ini Menempat Itu saja Terima kasih Oke Berjumpa lagi di next video Oke Kita kumpulkan lagi nih Kita kumpulkan lagi nih